Nah, jadi di depan sana teman-teman, pedang yang diduga itu milik Arya Kamandhanu. Ini sudah lama dicari beberapa orang, ternyata pusaka tersebut berada di sini ya? Pusaka ini punya kesakian. Jadi banyak orang yang tahu dan ingin mencabut pusaka ini? Mencabut tapi tidak. Tapi tidak bisa. Apakah Arya Kamandhanu bertapa di sungai ini hingga menancapkan pedangnya itu di tengah-tengah sungai ini juga ya? Nah, jadi ini terletak di sebuah sungai pun sebuah ya teman-teman. Nah, ini ada seperti ular ya teman-teman. Fosil ular ya di depan kita ini. Nah, oke teman-teman. Kita kali ini eksplor di sungai ya. Artinya kita menyusuri sungai dan ada keindahan alam serta temuan-temuan yang spektakuler. Yaitu adanya sebuah pedang yang dipercaya pedangnya Naga Puspa milik Arya Kamandhanu. Nah, lokasinya itu berada di tengah-tengah sungai ya teman-teman. Di depan sana. Mari kita coba lihat. Nah, ini sangat berlumut dan licin. Berbahaya. Nah, ini ada seperti ular ya teman-teman. Fosil ular ya di depan kita ini. Nah, ini loh seperti fosil ular Kang. Sungainya sangat indah ya. Karena lokasi ini sendiri dipercaya merupakan tempat sungai purba dan peradaban besar di masa lalu. Nah, di mana lokasi adanya pedang tersebut? Oh, di depan situ Kang. Ada pedang. Itu apa namanya? Pegangannya saja ya Kang ya? Menancap ya. Wah, ada ini rek. Bodong ini. Enggak, enggak licin ya. Enggak ada airnya enggak? Kalau ada airnya enggak ya. Oh, dalam jangan masuk. Jangan turun dalam, Kak Bu. Nah, kita ambil kotor-kotornya ini biar lalu asap. Nah, ada ranting kita. Sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan ya. Nah, jadi di depan sana teman-teman, pedang yang diduga itu milik Arya Kamandani. Itu ditarik enggak bisa itu. Enggak bisa ya Kang ya. Dan kalau kita nekat ke situ saja juga sangat berbahaya dalam sekitar 2 meter ini. Jadi ini terletak di sebuah sungai purba ya teman-teman. Nah, emang sangat unik sekali. Apakah Arya Kamandani bertapa di sungai ini hingga menancapkan pedangnya itu di tengah-tengah sungai ini juga ya? Nah, ini ada kotor setelah kita bersihkan rantingnya tadi. Nah, itu dulu Arya Kamandani itu pernah ke sini ya, Pak. Iya, kemungkinan bertapa. Untuk menciki tujapannya mungkin ya. Oh, bisa jadi, Kang. Terus tiba-tiba terkantap di satu. Akhirnya juga bisa di satu. Itu tuasnya ya, apa namanya? Pegangan itu. Pegangannya ya. Handle. Handle-nya ya. Pegangannya. Itu enggak bisa, Kang, ditarik, Kang. Enggak bisa itu. Itu enggak. Karena orang tidak mencoba menarik. Tidak bisa itu. Ternyata. Itu uat dan sangat itu ya. Itu dijabut pencari yang takarut, enggak bisa itu. Oh. Serem banget ya. Jadi memang pemandangannya juga sangat indah, teman-teman. Ini berada di tengah-tengah hutan. Yang jarang orang tahu. Ini mungkin banyak yang penasaran. Ini kita berada di desa Sempol ya. Jamatan Kelandaan. Dan lokasinya itu harus menyusuri sungai. Bagi akses untuk menuju ke dalam sungai ini. Mungkin tengah jam ya. Iya. Sangat jauh sekali. Berapa kilo tadi kita sudah berjalan? Satu kilo. Satu kiloan ya. Untuk menulisuri kebiasa sungai ini ya. Memang di tiga sungai ini juga sungai purba ya. Berusia jutaan tahun ya. Tengah-tengah kita komunikasi yang tadi ada seberada wisata. Ada yang menancap seperti pusakannya ke bawah itu ya. Ya terlihat ya kan bening itu. Panjang berarti. Ya tidak heran. Karena orang zaman dahulu mungkin tinggi besar gitu ya. Pusakannya aja sedikit tuh besarnya. Pegangannya tuh besar. Nah pegangannya besar nih. Besar banget ya. Karena kita juga agak jauh ya kan dari titik lokasinya. Bisa jadi kan kalau diambil itu sudah berkarat ya. Terbungkus menjadi batu. Serem banget. Mungkin orang saksi. Ya Arya Kamandanu tersebut yang menancapkan ini ya pusakanya. Ini sudah lama dicari beberapa orang. Ternyata pusaka tersebut berada di sini ya. Sangat luar biasa ini. Bagus sekali juga sungainya. Nah ini kita perlihatkan area lokasinya teman-teman. Itu gua nih. Mana kan? Oh ada gua nya juga kan. Iya ini kita ngasih mutai. Dalamnya asin nih. Harus melewati itu. Tidak. Tidak. Kemungkinan kemungkinan Arya Kamandanu berada di gua tersebut. Lalu menancapkan pusakanya itu di sungai ini teman-teman. Jadi di atas sana ya. Menyusuri. 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 Awas. Lunyuk kan. Ada sebuah. Dua. Yang berapa. Ini. Nah. Ini juga bisa terang. Kerem banget. Pusaka Arya Kamandanu. Tertancap di sini. Nah ini kalau banyak orang tahu pasti berbondong-bondong. Ingin mencabut. Pedang ini ya teman-teman. Sebenarnya banyak orang tahu kan. Tapi tidak bisa. Mungkin pusaka ini punya kesaktian. Oh. Jadi banyak orang yang tahu dan ingin mencabut pusaka ini. Mencoba mencabut tapi bisa. Tapi tidak bisa. Jadi ceritanya warga sekitar ini seperti itu. Luar biasa. Kesaktian Arya Kamandanu. Oke. Mungkin seperti itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga menghibur. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penuturan saya. Saya kiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam sejarah. Rahayu. Rahayu. Rahayu.